Hai pemirsa ketemu lagi kita di kanal balijani untuk memenuhi permintaan terkait dengan keberadaan poro dalam sekalan yang berlokasi di Banyar Tengah desa marga Kabupaten Tabanan kali ini Tutsugi akan menunturkan secara singkat asal-usul warga pasuk sekalan berdasarkan buku Pandite desakti wawurau yang disusun oleh jerumangku gede ketut subandi karena itu jangan kemana-mana saya akan segera kembali setelah ini Hai setelah dangyang nirarte diangkat menjadi bagawante kerajaan gel-gel oleh dalam luatu renggong mulai saat itu pacar ayatnya tertentu dipukut atau diselesaikan oleh dangyang nirarte akan tetapi yang baru bisa dipukut oleh dangyang nirarte hanyalah sebagian kecil saja yakni yang ada di pesisir karena mudah dicapai sedangkan upacarayatnya yang diselenggarakan oleh masyarakat Bali di pedalaman dan pegunungan terutama yang diadakan oleh orang-orang Bali mule dan Bali agah masih tetap dipukut oleh sulinggi setempat di samping itu tidak sedikit warga masyarakat Bali yang masih tetap mempertahankan penyelenggaraan upacarayatnya yang dipukut oleh sulinggi dari warganya sendiri pada waktu itu sulinggi orang-orang Bali mule dan Bali agah disebut jerugede maka dari itu setiap orang yang datang dan menetap di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya orang-orang Bali mule dan Bali agah apabila sudah diduwi jati disebut jerugede oleh karena banyaknya upacarayatnya yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan apalagi tempatnya terpencar dan yang Nirarta belum sanggup membut semuanya untuk mengatasi hal itu dan yang Nirarta menugaskan beberapa orang untuk membantu atau mewakili beliau salah seorang dari mereka adalah kipasak gel gel keturunan industri pasak gel gel di pegadepan yang tinggal di desa sembung kecamatan mengui kebupaten Badung dan yang Nirarta memberi wewenang kepadanya untuk membantu atau mewakili beliau di dalam upacarayatnya yang diselenggarakan di sekitarnya untuk itu kepada kipasak gel gel di anugerahkan seperangkat alat pemujaan oleh karena merupakan benda nyata anugerah itu disebut paice sekale oleh warga masyarakat kipasak gel gel pun sudah bisa mulai mewakili dan yang Nirarta dalam upacarayatnya dan sejak saat itu kipasak gel gel disebut kipasak sekale yang selanjutnya berubah menjadi kipasak sekalan lama-kelamaan kipasak sekalan mempunyai banyak keturunan dan ada diantaranya yang meninggalkan desa sembung lalu menetap di banjar tengah desa marge Kabupaten Tabanan di tempat itu keturunan kipasak sekalan kemudian membangun sebuah parah yang yang diberi nama Purudalam sekalan sebagai tempat suci untuk memuliakan dan memuja arwah leluhur mereka keturunan kipasak sekalan di banjar tengah desa marge kemudian menyebar ke desa-desa lain semua itu lalu menurunkan pasak sekalan yang tidak lain adalah pasak gel gel juga demikian secara singkat kisah asal-usul warga pasak sekalan semoga bermanfaat selamat menikmati